Intro Bahwa perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun melewati Padang Gurun dan ini menjadi sebuah fakta di dalam kehidupan orang Israel hampir seluruh nabi besar, nabi kecil mengutip perjalanan 40 tahun ini dan Musa sendiri tidak cukup mencatat kisah itu peristiwa itu dalam kitab keluaran tetapi juga diulangin kembali dalam kitab bilangan dengan rincian yang sangat penting sekali sehingga setiap kota, setiap tempat perhentian mereka tidak lupakan di sana dan ini merupakan fakta dari situ juga Yesus pun sering mengutip perjalanan bangsa Israel 40 tahun ini untuk mengingatkan kembali kerohanian mereka iman percaya mereka bahkan rasul-rasul pun mengutip dan yang paling banyak mengutip adalah rasul Paulus kenapa begitu penting momentum 40 tahun dalam perjalanan ini karena kalau dilihat perjalanan ini disebut perjalanan yang bodoh memang bisa bodoh tapi sekaligus memiliki makna yang sangat fantastis sekali saya ingin membayangkan dan mengajak sudara peta perjalanan orang Israel kita lihat sejenak supaya kita bisa membayangkannya bagaimana peta perjalanan ini dari sejak mereka berada di sini yaitu disebut Rameses ya Rameses mereka mengadakan perjalanan ini tidak jelas mestinya mestinya jelas Rameses ini mereka berangkat ke Sukot dari Sukot ke Etam dari Etam mereka ada ke Mikdol di pertentangan Baal Zefon sampai ke Fihahirat dan lalu mereka balik kembali lalu melewati dikatakan di sini Laut Teberau dan langsung masuk ke Marah ke Elim ke Dopka ke Alus dan Rafidim lalu kepada Gunung Sinai atau Gunung Horeb lalu Hazirat dan inilah yang kita baca tadi sampai di sini pada ayat yang ke-18 kalau sudara perhatikan di sini dari sejak Rameses ini kalau mereka berangkat di sini lalu melalui jalur perjalanan ini ke Gaza dan Gaza mereka bisa menyeberang masuk ke Berseba, Tanah Kanaan itu hanya 400 km berarti Jakarta-Semarang Jakarta-Semarang kalau jalan kaki kira-kira sepelan-pelannya hanya satu bulan tetapi kok bisa mereka berputar-putar selama 40 tahun kalau mereka sumpamanya dari Sukod jalur yang kedua dikatakan di sini langsung ke Berseba itu hanya 450 km berarti kalau saya hitung tidak salah Jakarta-Belora berangkali dan tidak terlalu lama tapi mengapa mereka harus berputar di sini saja lalu sampai di sini terus ke sini sudara perhatikan di sini setelah mereka sampai di sini kenapa mereka tidak langsung saja ke sini langsung ke lembah Moab tapi mereka harus berputar kembali ke sini setelah sampai di sini kenapa mereka tidak terus saja ke Tanah Negep dan bisa langsung masuk kenapa harus berputar-putar seperti itu selama 40 tahun mengapa demikian saya ingin mengawali dulu supaya kita ada bayangan dan sekaligus kalau sudara yang sudah mendengar hari minggu dihapalkan diingatkan kembali karena ketika Tuhan menciptakan manusia lebihnya manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia diberikan kehendak bebas itu bedanya Tuhan tidak menyesal menciptakan manusia ini memiliki karakter yang sama dengan Tuhan dikatakan hampir sama seperti Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan dari situlah keistimewaan manusia sementara Tuhan sendiri punya kehendak diatas segala kehendak manusia dan Tuhan tidak ingin memaksakan kehendak dia kepada kehendak manusia ini sehingga manusia seolah-olah seolah-olah menyerah tapi Tuhan senang kalau manusia dengan kerelaannya menyerahkan kehendak bebasnya kepada kehendak Tuhan itu nilainya sangat tinggi dihadapan Tuhan itulah yang disebut iman dan percaya dan untuk mengakurkan antara dua kehendak ini dengan jutaan umat yang dipimpin oleh Musa dan Harun memakan waktu 40 tahun menurut saya itu cukup waktunya kadang-kadang kita seumur hidup pun tidak pernah seiring sejalan dengan kehendak Tuhan kehendak kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan tapi dari sejak rameses disini mereka umat Israel mengalami masa-masa penderitaan penindasan yang sulit mengapa demikian 1446 sebelum masehi sampai 1406 mereka berjalan 40 tahun mereka ditawan disini dan rameses pernah mengalami masa yang paling paceklik masa yang sulit kekurangan air sehingga mereka harus dipindahkan ibu kotanya ke Tanish tapi orang Israel tidak boleh pindah dia ditawan disitu mengerjakan pekerjaan kasar sehingga penindasan begitu memerihkan mereka itu sebabnya ada ayat dalam kitab keluaran jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan karena saking meneritanya setelah pasca pesah bagi orang Yahudi pesah orang Yahudi mengorbankan domba memercikan darah di pintu rumah mereka supaya malah petaka berlalu dan mereka tidak ditimpa itu sehari setelah pasca mereka keluar dibebaskan oleh Tuhan apalagi kita yang mengalami pasca karena Yesus Kristus sudah mati buat saya dan saudara pasti dia sanggup membebaskan dari segala belenggu dari segala ikatan dari segala penindasan dari segala peneritaan darah Yesus punya kuasa untuk kehidupan kita itu penting sekali dan mengapa perjalanan dari Rameses sampai ke lembah Moab dari lembah Moab mereka akan masuk nanti ke Gilgal kota yang pertama mereka masukin di tanah kanaan ada 42 tempat berhentian sekali lagi ada 42 tempat berhentian saudara bisa baca itu di dalam bilangan pasal 33 satu pasal itu saudara akan hitung di situ ada 42 tempat berhentian mereka selama 40 tahun karena itu angka 40 tahun menjadi peringatan bagi orang Yahudi adalah angka pencobaan hidup ini diumpamakan dari semua perjalanan ini adalah seperti sebuah perjalanan hidup itu adalah sebuah perjalanan kita harus melangkah maju dari 42 ini saudara bisa baca ada 42 kata maka berangkatlah mereka bahasa indonesianya maka berangkatlah mereka maka berangkatlah mereka saudara hitung ada 42 kata itu bahasa aslinya wa yis'u wa yis'u maka melangkahkanlah kaki mereka ke depan wa yis'u maka berangkat melangkahkan kakinya ke depan hidup itu berangkat perjalanan perjalanan itu hidup itu tidak boleh berhenti di satu tempat dia harus berjalan melanjutkan terus perjalanan wa yis'u melangkahkan kakimu ke depan apapun yang pernah terjadi pasti hidup ini pernah melalui banyak peristiwa banyak kejadian suka tidak suka pasti saudara pernah mengalami hal-hal yang seperti itu tapi percayalah dari kata wa yis'u ada 42 kata wa yahanu wa yahanu maka berkemahlah mereka kata berkemah yang namanya kemah tidak pernah tetap kemah itu tempat sementara karena itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia persinggahan persinggahan sementara hidup ini bagaikan perjalanan segala peristiwa yang pernah kita alami yang pernah kita lalui yang menjadi pengalaman kita itu semua hanya sekedar persinggahan sementara amin saudara jangan terpaku dengan satu kejadian dengan satu peristiwa dengan satu pengalaman yang menyakitkan hidupmu sekalipun percayalah itu hanya persinggahan sementara sementara wayahan 40 adalah angka pencobaan hidup ini perjalanan yang dilalui semua adalah pencobaan pencobaan itu bukan hanya sekedar ketika kita kekurangan ketika kita diberkati hati-hati itu juga berupa pencobaan karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadarinya dari 42 perjalanan ini 42 dibagi 6 trip 6 trip jadi ada 6 trip perjalanan kenapa dibagi oleh orang Yahudi 6 trip karena ini perjalanan kehidupan manusia angka 6 itu adalah angka manusia karena manusia itu tidak sempurna nilainya hanya sampai 6 sementara Tuhan angkanya 7 7 itu adalah sempurna buat Tuhan jadi 6 x 7 42 setiap trip ada 7 perhentian ya 7 perhentian x 6 jumlahnya 42 saudara artinya apa dalam perjalanan hidup manusia untuk menjalani perjalanan selama 40 tahun sebagai angka pencobaan asal ada Tuhan dalam setiap peristiwa setiap kejadian pasti saudara dapat melaluinya kalaupun dalam satu persinggahan ada sesuatu kejadian masalah pergumulan problem tapi karena ada Tuhan Tuhan sanggup mengubahnya ada 6 trip saya ingin katakan trip yang pertama sudah saya sampaikan saya ingin ulangi kembali nanti kita masuk pada trip yang kedua saudara ternyata fakta jadi perjalanan 40 tahun ini secara sejarah dapat dibuktikan itu merupakan fakta perjalanan orang Yahudi memasuki tanah perjanjian karena itu fakta ini harus diaktualisasi kalau fakta itu diaktualisasi maka memiliki arti makna pengalaman spiritual kerohanian kita dan yang kedua kalau fakta itu diaktualisasi maka dia memiliki makna ritual saudara tadi ada perhentian yang pertama setelah keluar dari Ramesses adalah Sukkot Sukkot menjadi perayaan orang Yahudi Sukkot itu tempatnya lembah lembah yang luas 64 kilometer dari Ramesses lalu lembah yang luas seperti itu itulah hari yang pertama mereka keluar dari penindasan perbudakan penderitaan yang begitu lama 430 tahun lamanya lalu mereka sukacita mereka mendirikan pondok-pondok semua di lembah itu dan pondok itu artinya suka tetapi karena banyak pondok jamak Sukkot karena itu sampai hari ini selalu diingatkan secara ritual oleh orang Yahudi hari raya pondok daun Sukkot adalah merdeka saudara percaya lewat paskah Yesus mati buat saya dan saudara kita adalah anak-anak merdeka amin kita sudah dimerdekakan tetapi tidak hanya sampai di sana tidak harus hanya di situ setelah merdeka kita bereporia bebas merdeka kita harus melanjutkan perjalanan hidup dan hidup itu ada fakta ada realita yang harus kita lalui dari Sukkot mereka masuk ke etam 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 itu artinya hetam hetam itu artinya tajam lorong lorong yang tajam perjalanan bukan hanya satu lembah yang luas merdeka bebas kadang-kadang perjalanan hidup kita harus melewati lorong-lorong yang tajam itu kenyataan hidup kita kan makanya fakta yang diaktualisasi harus memiliki aplikasi di dalam diri kita ada aplikasi jadi rupanya ini perjalanan hidup manusia kita merasa ada kelegaan ada kemerdekaan ada kebebasan ada kelepasan yang Tuhan berikan amin tapi hidup ini ada realita kadang-kadang kita harus lewat lorong-lorong yang tajam memerlukan perhatian kehati-hatian kesadaran kewaspadaan dan sampailah mereka di etam dari etam mereka sampai ke fi ha hirot fi itu mulut hirot itu jurang berarti mereka melewati mulut jurang hidup ini kadang-kadang betul-betul pernah menghadapi lewat jurang-jurang yang kadang-kadang siap menerkam kita itu hidup hidup ini penuh bahaya hidup ini banyak ancamannya hidup ini banyak musuhnya napsu kita sendiri adalah musuh kesehatan penyakit kemiskinan kerugian bencana perang banyak sekali musuh-musuh dari kehidupan kita ini terlalu banyak makin modern teknologi kedokteran bukan berarti penyakit makin berkurang bahkan makin bertambah mestinya kan kalau teknologi kesehatan itu melampaui dan hebat penyakit makin berkurang mestinya kan tapi kenapa penyakit makin bertambah ditemukan ini ditemukan ini apa hidup itu bukan bahaya piha Herod saudara dari piha Herod mereka harus menyeberangi Laut Teberau Laut Teberau itu satu danau yang besar yang menyambung ke Laut Tengah dari Laut ke Tengah mereka lewat di situ karena dikejar oleh tentara Fir'aun mereka tidak berdaya mereka sudah di pinggir jurang mereka harus kembali ke Mikdol dikejar lagi kenapa Tuhan suruh kembali ke Mikdol supaya mereka tidak terjebak di jurang itu tetapi mereka terjebak di Laut Teberau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil mereka dapat melewati laut itu karena Tuhan membelah laut bersama Tuhan apapun yang kau hadapi selalu Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kelepasan jalani hidup jangan takut wayis'u melangkah kita tidak tahu hari esok apa bahaya yang mengancam kita kita tidak tahu kerugian apa krisis apa yang bakal terjadi dalam hidup kita kita tidak tahu tapi jangan takut ada Tuhan bersama kita apapun yang kita hadapi dia sanggup melindungi kita dia sanggup berbuat sesuatu yang tidak pernah kita kepikirkan sekalipun dia sanggup berbuat menolong kita memberikan kelepasan jalan keluar dalam hidup kita laut Teberau diseberang sehingga mereka dapat beristirahat di tepian Teberau di sebelah sana setelah mereka berangkat ke tepian Teberau mereka mereka berjalan lagi melewati marah marah itu artinya pahit kepahitan jadi kata yang tepat marah itu adalah kepahitan sekaligus kebencian kepahitan dan kebencian saudara saya ingin tanya kita hidup berapa lama apa tidak pernah mengalami kepahitan hidup apa tidak pernah hidup kita ini dibuat orang menjadi sangat pahit sehingga kita dikuasai oleh kebencian dendam pasti kita pernah mengalami kepahitan marah harus dilewati itu realita hidup pasti banyak hal kadang-kadang kita pahit bukan oleh orang jauh orang yang paling dekat yang berjanji mengasihi kita pun kadang-kadang membuat hidup kita menjadi pahit itu realita itu kenyataan hidup kan itu yang kita rasakan sehingga timbul dendam timbul kebencian mungkin kadang-kadang kita bukan benci dengan orang itu benci dengan hidup kita mengapa hidupku punya nasib seperti ini salah apa aku apa kita harus percaya dengan hukum karma saudara sering kali kita bertanya tapi kepahitan saudara lihat peristiwa air yang pahit siapa yang mengubah menjadi manis ada Tuhan katakan bersama ada Tuhan katakan lagi Tuhan sanggup mengubah marah yang pahit menjadi manis amin saudara saudara percaya hidupmu sanggup diubah karena kata marah kepahitan artinya sama dengan kebencian kalau saudara ingin dirubah hidupmu dari pahit menjadi manis jangan menyimpan dendam dendam sekali lagi jangan menyimpan dendam sebab dendam itu makin memahitkan hidupmu bukan melepaskan engkau membebaskan engkau memulihkan engkau tidak tambah pahit serahkan dengan Tuhan sehingga tidak ada kebencian supaya Tuhan sanggup mengubah menjadi manis lanjutkan hidup saudara mau lanjutkan hidup walaupun pernah mengalami kepahitan dibuat orang sangat pahit hidupmu percaya Tuhan sanggup mengubah itu menjadi manis dan kita akan melanjutkan perjalanan ke elim di elim saudara bisa baca ada 12 mata air 70 pohon korma arti elim adalah palm palm itu artinya tanda kedamaian tanda sorak sorai karena itu ketika Yesus masuk Yerusalem disebut Osana anak-anak melambaikan palm daun-daun palm melambangkan sebuah sukacita luar biasa karena Tuhan memberkati di tengah padang gerun ada 12 mata air ada 70 pohon korma 70 berarti bukan 70 betul 70 sempurnalah pemeliharaan Tuhan amin saudara jangan khawatir asal kita mau apa wayis melangkah ke depan pait bagaimana hidup ini katakan itu hanya tempat persinggahan sementara amin amin saudara kita harus lanjutkan hidup lalu apa yang terjadi setelah mereka melanjutkan perjalanan kehidupan mereka kita mulai masuk disitu dari marah ke elim dari elim mereka harus melalui padang gurun sinai padang gurun sin untuk mencapai sinai gunungnya namanya sinai tapi mencapai perjalanan dari elim ke sana itu disebut padang gurun sin padang gurun sin sin dalam artinya disini bahasanya kata sin itu artinya onak dan duri onak dan duri saudara tahu onak dan duri hidup ini kadang-kadang harus melewati onak dan duri tajam saudara pernah dilukai hatimu hidupmu pernah dilukai perasaan kita pernah dilukai kehormatan kita pernah dilukai tapi kita tidak boleh berhenti disitu tidak boleh berhenti di padang gurun kita harus melanjutkan perjalanan sampai ke dopkah dopkah perjalanan sampai ke dopkah onak dan duri dapat dilalui asal ada Tuhan dalam hidupmu amin saudara percaya ada Tuhan dalam hidupmu Yesus adalah Immanuel Tuhan beserta kita bukan hanya itu roh kudus rohnya sendiri tinggal di dalam diri kita memetraikan menyertai kita meskipun ada onak dan duri di dalam kehidupan kita kita harus berjalan artinya tidak boleh kita terbelenggu disitu kita harus melalui perjalanan kehidupan kita meskipun onak dan duri ketika sampai ke dopkah dopkah kata dopkah ini dopkah dopkah itu artinya perhentian di gurun jadi bagaimanapun di tengah-tengah gurun ada tempat perhentian ada tempat perteduhan dari sejak keluar dari Elim ke padang gurun Sin terjadi krisis di padang gurun Sin itu tapi Tuhan memelihara kekal dia turunkan mana roti sorga kata bahasa Indonesia mana mana bahasa Ibraninya bukan mana itu karena lembaga Alkitab kata mana manhu manhu kata manhu apa ini apa ini saking gak ngertinya turun tiap pagi turun ada yang turun ketika bangun orang Israel manhu manhu jadi nama mana manhu manhu apa ini apa ini apa ini karena itu orang Israel menyebut manhu itu menjadi menu kan menu terdaftar semua percayalah Tuhan memeliharanya semua amin saudara loh iya itu asal bahasa secara linguistik sejarah itu dapat ditelusuri sejarah bahasa itu membuktikan sejarah itu terjadi bahwa betul jadi dari di situ dapkah lalu burung burung puyuh berjatuhan turun buat menjadi makanan bagi mereka semua di padang gurun sin ketika terjadi kelaparan pemeliharaan Tuhan sempurna sampai masuk ke Gilgal pemeliharaan Tuhan sebelum mereka bercocok tanaman selalu mana yang disebut manhu apa ini apa ini percayalah Tuhan menolong anda tanpa bisa saudara pikirkan bagaimana caranya apa ini percayalah Tuhan sanggup memberikan rejeki kecukupan kelimpahan dalam kehidupan kita katakan amin jangan takut hadapi terus sampai ke dopka pasti ada tempat perhentian alangkah indahnya tempat perhentian ini sehingga sampai ke dopka dari dopka mereka ke alus 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 itu artinya kerumunan orang kenapa kerumunan orang orang berkerumun berkerumun banyak karena tidak ada air kita coba lihat sejenak bilangan pasal 20 bilangan pasal 20 ayat 8 ini arti kata alus ayat 7 Tuhan berfirman kepada Musa ayat 8 kita baca bersama-sama 1 2 3 ambillah tongkatmu itu dan engkau dan harun kakakmu harus menyuruh umat itu apa umat itu kata umat itu berkumpul itu namanya kerumunan alus berkumpul sekarang kita berkumpul dan berhimpun bersekutu bersama amin saudara saya percaya meskipun dari gunung batu sekalipun Tuhan sanggup keluarkan air untuk memenuhi kebutuhan mereka mereka tidak mati kehausan pemeliharaan Tuhan sempurna itu penting saudara percaya dalam kita bersekutu ini kita sanggup mendatangkan mujijat di tengah-tengah kehidupan kita kita berkumpul kita punya kuasa Tuhan ada tongkat di tangan kita kita punya imam bersekutu bersama-sama saya percaya meskipun di tempat yang tidak mungkin seperti gunung batu gunung batu dipukul dengan tongkat gak masuk akal gunung batunya itu bukan gunung batu model kita di sini tanah gempur seperti itu yang namanya gunung batu di sana betul-betul batu saudara tongkat mestinya patah tapi gunungnya terbelah lalu keluar air karena dalam tongkat itu bukan tongkat kayu biasa ada kuasa Tuhan amin saudara saudara percaya itu terjadi malam hari ini yang kita hadapi meskipun saudara menghadapi seperti gunung batu yang keras tapi percayalah Tuhan sanggup mengadakan mujijat malam hari ini alus kita berkerumun berkumpul bersekutu di sini bukan sekedar kumpulan biasa kumpulan RW RT kita berkumpul atas nama Tuhan yang sanggup mengadakan mujijat di tengah-tengah persekutuan kita amin saya ingin cerita sedikit ketika saya di Yerusalem untuk kalau dari Bayola University kalau saudara ambil bidang keahlian perjanjian lama pasti dari Bayola saudara dikirim selama 8 bulan di Hebrew University untuk mempelajari latar belakang latar belakang Yahudi dalam kitab Isaiah bangsa Israel itu disebut ulat ulat saya pikir kenapa Tuhan kasih nama umatnya ulat ketika kami pergi ke Kumron ya tempat penggalian penggalian dan di ujung sana ada gunung batu di seberang gunung batu Kumron itu ada bukit pencobaan kalau saudara pergi sekedar turis tidak akan pernah sampai di sana hanya sampai di Jericho ditunjukin itu bukit pencobaan di situ enggak kami naik ke sana tidur di sana di sana ada biara betul-betul gunung batu dan pagi kita turun untuk melihat itu Kumron dan masuk ke bukit-bukit Kumron yang ke dalam dalam gua itu heran saya di bukit batu yang keras itu banyak lubang lubang kecil-kecil lubang kecil-kecil saya pikir ini karena air hujan padahal kurang hujan lalu saya tanya dengan mentor saya lubang ini dibuat oleh siapa kok kecil-kecil gini dia bilang dilubangin oleh ulat gunung batu saudara tahu ulat ulat itu binatang yang paling lemah kan lembut menjijikan lagi ternyata ulat di gunung batu itu memang lembut warnanya ada yang hijau ada yang kuning saya perhatikan tapi hati-hati dengan ulat yang lembut itu mulutnya itu punya taring yang tajam di mulutnya ada taring yang tajam lewat taring yang tajam itu dia bisa melobangi gunung batu gunung batu maksud Tuhan becara di Yesaya bangsa Israel ada disebut bangsa ulat bangsa yang lemah kenapa tidak lemah 6 juta orang masuk ke kamar gas hanya dikawal oleh dua tentara Hitler nurut saja akibat salah nubuat imamnya berkata biar darahnya ditanggungkan kakak kami makanya terjadi disitu kok seperti orang kepebantaian nurut gak ngelawan kita rame-rame kalau mau dimatiin tahu mau dimatiin ya lebih baik ngelawan dulu sebelum mati gak ngelawan mati ngelawan mati ya sudah sekalian ngelawan pasti kita punya tekad seperti itu kok mereka tidak berdaya memang bangsa yang ulat bangsa yang lemah kita juga orang Kristen lemah diperlakukan orang tidak adil gak boleh balas tampar pipi kiri suruh berikan pipi kanan itu kan goblok kalau kita pikir saudara ya loh iya saya waktu jadi Kristen baca Alkitab ayat itu mengganggu saya loh iya orang dari zaman dulunya saya tidak pernah diajar tampar kiri pipi kiri beri pipi kanan enggak aku diajar untuk melawan Zahidu Visabilillah berjuanglah di jalan Tuhan waduh iya tiba-tiba masuk Kristen tampar pipi kiri berikan pipi kanan sampai saya pikir dengan pendeta mungkin ini salah terjemahan gara-gara disitu saya belajar bahasa asli Alkitab saya pikir ini salah ini pasti salah ada yang keliru ini tapi setelah belajar memang begitu aslinya tampar pipi kiri berikan pipi kanan tapi gak masuk akal gak masuk akal apalagi di dunia yang sekarang penuh persaingan penuh tantangan dunia hidupnya penuh keras masa kita harus lemah tampar pipi kiri beri pipi kanan lalu saya berdoa dengan Tuhan Tuhan gimana kira-kira ayat ini satu ini aja aku gak bisa laksanain yang lain aku bisa laksanain tapi ayat ini kayaknya aku gak bisa terima ini kayaknya agak kurang kurang cocok dengan dunia zaman sekarang ini tampar pipi kiri beri pipi kanan Tuhan bagaimana kalau ayat ini boleh gak spesial untuk saya saya rubah tampar pipi kiri balas tangan kanan kan enak lu iya kan tampar pipi kiri balas tangan kanan itu cengli saudara ya masuk akal tapi ini gak cocok saya rasanya ya kalau orang lempar engkau balas dia lempar dengan bunga tapi jangan lupa dengan potnya lu iya kan itu cocok seperti itu saudara lalu Tuhan jawab tapi jawabnya tidak melalui telinga cukup di pikiran saya dibukakan lalu dia berbicara di hati saya hamba Tuhan yang punya karunia gak hebat-hebat seperti hamba Tuhan yang lain bercakap-cakap ngobrol dengan Tuhan malam naik ke sorga pagi turun lagi enggak saudara saya hamba Tuhan yang kecil sekali karunianya gak sampai bisa ngobrol apalagi sampai ngopi segala macam enggak enggak karena Tuhan tidak senang starbuck enggak saudara ya jadi dari situ saya enggak saya tidak punya karunia itu cukup Tuhan buka di pikiran saya dan dia mantapkan di hati saya itu sudah cukup bagi saya percaya dan diiman bagi saya tidak usah saya dibawa ke sorga semalam giliran mau nyusun hotbah ketemu Tuhan dulu ngobrol di sorga pagi turun lagi langsung hotbah saudara enggak saudara apalagi Tuhan berbisik di telinga saya Yusuf Roni sebab saya bilang Tuhan jangan berbisik di telinga saya cukup di hati saja saya pasti percaya kalau engkau bisik-bisik terus di telinga saya nanti saya dipikir orang stadium pertama dari sakit jiwa saudara karena suka dengar-dengar saudara hati-hati kalau saudara ada dengar-dengar seperti itu maaf jadi saya tidak Tuhan cukup bicara di hati saya melalui pikiran saya Tuhan jawab begini kalau tampar pipi kiri balas tangan kanan Yesus tidak perlu mati buatmu cukup guru silat ngajarin engkau memang kita mengampunin itu bukan perkara yang mudah perkara yang susah tapi karena ada Yesus ada roh kudus percayalah pasti kita bisa melakukannya amin di gereja kami gereja yang saya pimpin setiap doa sefaat selalu diakhiri dengan doa Bapak kami tapi di gereja kami selalu doa Bapak kami Bapak kami di surga kalau saya berdoa kalau saya berdoa begitu giliran pelayanan di pesantren orang tenang mantep padahal saya sedang berdoa Bapak kami saudara loh bahasanya hampir mirip nah saya perhatikan sebelum memakai bahasa Ibrani dulu dibiasakan dulu bahasa Indonesia Bapak kami di surga oh jemaat mantap dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di surga apalagi kalimat selanjutnya betul-betul melas berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya oh mantap ampunilah akan segala kesalahan kami kalimat selanjutnya seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami tidak pernah jelas kalimat yang kedua itu saudara tidak dibaca ada ayatnya dibaca tidak rela saudara perhatikan coba saudara masuk ke gereja yang doa Bapak kami ketika ampunilah akan segala kesalahan kami mantap seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami pokoknya mau cepat lewat karena mengampuni itu bukan perkara yang mudah tapi percayalah Yesus sudah mati buat saya dan saudara karena dia memberikan pengampunan yang tidak mungkin dimungkinkan oleh dia amin pasti ada tempat perhentian halus lalu dari halus kerumunan orang ada mujijat ada kuasa halus halus itu kerumunan orang kita ini kerumunan karena itu dikatakan dua tiga orang berkumpul itu berarti berkerumun mintalah Tuhan pasti berbuat kita lebih dari dua tiga orang betul-betul halus kerumunan kita persekutuan kita perhimpunan kita perkumpulan kita malam hari ini kita sanggup mendatangkan mujijat di tengah-tengah kehidupan kita sehingga sampailah ke Rafidim 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 artinya dukungan dukungan orang Israel menemukan air minum setelah melewati masa dan meribah keluaran 17 saudara bisa baca masa artinya keputus asaan meribah artinya perselisihan keputus asaan dan perselisihan kadang-kadang kita juga harus melewati seperti itu mengalami pernah putus asa dalam hidup ayah jujur ya pernah berpikir kadang-kadang mau bunuh diri tapi gak berani kan ya bagus lah gak apa-apa pernah saudara pikir saking putus asanya aku ini jangan-jangan bisa gila pernah pikir jangan-jangan saudara bisa gila bagus kalau saudara pernah berpikir jangan-jangan sudah gila itu tandanya belum kalau saudara tidak pernah pikir jangan-jangan sudah gila itu sudah gila saudara sebab orang mabok tidak pernah ngaku mabok orang gila tidak pernah ngaku gila hidup ini penuh perselisihan keputusan asaan rumah tangga gereja perkumpulan seringkali juga mengalami perselisihan masa dan meribah di rafidim karena itu musuh amalek terjadi di sana menyerang karena kita tidak bersatu kita hanya mementingkan diri sendiri kepentingan sendiri bukan kemuliaan nama Tuhan kenapa sih ngotot banget hanya urusan pelayanan hanya urusan pekerjaan Tuhan kehormatan dan kemuliaan adalah milik Tuhan amin saudara ngalah sedikit gak apa-apa ngalah banyak juga boleh dari situlah itulah rafidim tetapi musuh naik ke atas gunung berdoa mengangkat tangannya kalau tangannya terangkat Yosua bangsa Israel melawan amalek menang kalau tangannya turun kalah kalau kita kalah itu tandanya kita kurang berdoa gak usah cari-cari itu penting lalu Harun dan Hur menopang tangan Musa lalu mereka menang mari dalam urusan doa kita topang semua imam-imam yang ada di gereja ini untuk tekun berdoa amin saudara topang dia kalau kita tidak menopang dia capek tangannya turun maka bangsa Israel kalah diserang orang amalek dia dapat mengalahkan bangsa amalek karena ada kerjasama para imam yaitu ketika Musa mengangkat tangan ditopang oleh Harun ditopang oleh Hur itulah peristiwa yang ada di Rafidim Rafidim peristiwa-peristiwa itu terjadi sehingga dengan demikian setelah dari Rafidim mereka mulai masuk ke padanggurun Sinai di padanggurun Sinai atau gunung Horeb yang disebut semak belukar tadi Sinai itu hampir sama dengan Sin mereka sampai kepada Kibrot Ta'wah Kibrot Ta'wah Kifrot Ta'wah atau dengan kata lain Tabera tetapi sesungguhnya kata Kibrot Ta'wah adalah kuburan kuburan kenapa kuburan tapi kata Kibrot Ta'wah kuburan nafsu kuburan nafsu mari nafsu-nafsu kita juga perlu dikubur supaya kita tidak hidup dikuasai oleh nafsu nafsu itu harus dikendalikan nafsu itu harus dikuasai dari situlah Kibrot Ta'wah semua perjalanan sampai kepada Hazerot Hazerot perjalanan trip yang kedua Hazerot 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 artinya lapangan padang yang tertutup sekaligus terbuka di Hazerot Miriam mengatai Musa karena mengambil perempuan kus akhirnya Miriam dihukum Tuhan kusta terbuka dan tertutup Hazerot terbuka dan tertutup coba katakan terbuka dan tertutup bisa juga karena bahasa Indonesia biasanya tertutup dulu baru terbuka katakan tertutup terbuka tertutup terbuka apapun yang kelihatan tertutup pasti dibuka oleh Tuhan amin saudara saudara percaya kayaknya tidak ada jalan kayaknya semua semua tertutup tapi pasti Tuhan mampu buka jalan 99 jalan tertutup disebutkan jalan tertutup ada berapa yang terbuka jangan beriman satu ada seribu jalan yang Tuhan buka itu bahasa Indonesia 99 jalan tertutup ada satu jalan terbuka kecil banget saudara ya kita sekarang rubah 99 jalan tertutup ada seribu jalan terbuka bagi Tuhan itu artinya Hazerot kalau saudara mengerti arti Hazerot artinya segala yang tertutup pasti banyak yang terbuka saudara percaya malam itu terjadi rejekimu tertutup kesempatanmu tertutup masa depanmu tertutup apa saja yang tertutup datangkan mucijat dalam perhimpunan kita ini ada yang tertutup kita dia yang terbuka saudara mengimu se terbuka terbuka trip yang kedua 3 4 5 6 masih khutbah kemudian hari jadi itu betul-betul semua memiliki arti perjalanannya mari kita berdoa selamat menikmati